Sudah ada Juralis Kompas TV Kika Madona yang akan melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Setelah diselamayamkan di Lanut Abdurrahman Saleh, pada pukul berapa seluruh korban rencananya akan dimakamkan, Kika? Sekurang juga, Saudara, jadi seluruh korban atau tiga orang korban yang meninggal dunia dalam insiden jatuhnya pesawat suker petana di Kabupaten Pasuruan, hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Dan prosesi pemakaman ini dilangsungkan dengan atau secara militer. Ada empat korban sebetulnya yang meninggal dunia pada saat insiden jatuhnya pesawat suker petana namun satu orang korban yaitu Mayor PN Penerbang Yuda Aseta ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun, sementara tiga jenazah lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Malang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman sudah berlangsung sejak sekitar setengah jam yang lalu, di mana tadi juga sudah diletuskan tembakan yang berupakan penghormatan terhadap para prajurit yang telah hibur dalam misi operasi latihan tersebut. Dan untuk pemakaman ini juga dihadiri oleh sejenak anggota keluarga dari para korban. Korban dimakamkan di satu lokasi dan juga berdampingan. Prosesi pemakaman hingga saat ini juga masih berlangsung dan juga dihadiri oleh anggota prajurit NIAU lainnya untuk memberikan penghormatan terakhir tersadap jenazah dari korban yang jatuh dari pesawat super petano pada hari kami selalu. Sementara itu saudara, ketiga jenazah korban yang dimakamkan hari ini yaitu Lekol Penerbang Sandra Gunawan, lalu ada Kolonel Widiono, dan juga Kolonel Penerbang Subahan yang dimakamkan pada siang hari ini di Taman Matam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Tentunya rasa duka yang mendalam dirasakan oleh sejenak anggota keluarga dan juga para rekan yang hari ini mengantarkan ketiga jenazah tersebut ke peristirahatan terakhirnya di Taman Matam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Dan tentunya tadi juga sudah berlangsung upacara di lokasi yaitu di Skadron Udara 21 Wing 2 Lanut Apturam Manuswaleh, di mana di sana juga diadakan upacara penghormatan terhadap para korban yang gugur. Dan para korban yang gugur ini diberikan penghargaan luar biasa yang juga kemudian disematkan sebagai tanda penghargaan terhadap para prajurit yang gugur pada operasi latihan yang berlangsung di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Sedara bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Sebelumnya pesawat Super Tokanu, ada empat pesawat Super Tokanu yang melaksanakan operasi latihan di kawasan yang diberangkatkan dari Lanut Apturam Manuswaleh, Malang. Dan pada saat operasi ini, dua pesawat lainnya kemudian jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan. Kejadian ini berlangsung pada siang hari dan dua pesawat Super Tokanu dengan nomor ekor yaitu adalah TT 311 dan juga TT 3103 kemudian terjatuh yang merupakan lokasinya cukup jauh dari permukiman warga. Namun kemudian para korban ini dievakuasi oleh warga setempat dan para korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ada berbagai macam dugaan terkait dengan adanya peristiwa ini. Salah satunya adalah diruga adanya cuaca buruk yang mengakibatkan peristiwa ini terjadi atau Super Tokanu akhirnya jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun hal ini juga masih akan dilakukan serangkaian penyelidikan. Salah satunya fokus utama dari pencarian ini adalah mencari black box yang merupakan petunjuk utama dari peristiwa jelang terjadinya jatuhnya pesawat Super Tokanu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pesawat Super Tokanu dibeli oleh pemerintah sejak tahun 2012 lalu dan pembelian ini dilakukan secara bertahap dan pesawat Super Tokanu ini dibeli dari negara Brazil. Tentunya besar sekali harapan kepada pesawat Super Tokanu ini karena ini dipungsikan untuk memperkuat skadron 21 yang ada di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman hingga saat ini sedang berlangsung penghormatan juga hingga saat ini masih terus dilakukan terhadap tiga orang jelaskah yang saat ini sedang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Surupati, Malang, Jawa Timur. Demikian, Sisko. Baik, masih dilakukan proses pemakaman secara militer terhadap tiga anggota TNI Angkatan Udara yang gugur dan satunya juga dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Nah, Kika, yang jadi pertanyaan mungkin bisa diceritakan kembali salah satu korban yang gugur adalah Kolonel Subhan. Nah, mungkin bisa diceritakan sosoknya dan bagaimana untuk kemudian kenaikan pangkat terhadap empat anggota TNI Angkatan Udara yang gugur kemarin? Ya, Sisko dan juga Saudara, Kolonel Subhan ini dikenal sebagai sosok yang kemudian memberikan jasa terutama pada misi memberikan bantuan kepada negara Palestina beberapa waktu yang lalu atau tepatnya adalah pada awal November lalu. Saya tadi berbincang dengan pihak keluarga dari Kolonel Subhan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini sebetulnya masih banyak sekali cita-cita yang ingin diraih. Salah satunya adalah menghantarkan atau menjemput putranya yang saat ini sedang menjalani pendidikan Akademi Militer di Jawasan Magelang, Jawa Timur. Besar sekali mimpi-mimpi yang ingin dilakukan dan juga apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup luar biasa. Salah satunya adalah pada saat misi memberikan bantuan terhadap negara Palestina di awal November lalu ini cukup membekas karena Kolonel Subhan pada saat itu memimpin langsung misi tersebut bersama dengan 44 prajurit lainnya. Memberikan bantuan dengan menggunakan dua pesawat sirkules berujung langsung ke Palestina. Dan pada saat itu ada 26 ton bantuan yang diberikan langsung untuk meneringankan penderitaan masyarakat Palestina. Tentunya ini bisa menjadi duka yang mendalam bagi masyarakat sekitar yang juga kemudian terutama bagi para prajurit dan lainnya yang juga kemudian menjalankan misi bersama dengan Kolonel Subhan. Lalu bagaimana dengan penyempatan pangkat atau penyempatan pangkat luar biasa terhadap empat orang anggota TNIAU yang juga kemudian mengalami insiden ini. Tadi kami juga sempat berbincang bahwa keempat dari prajurit ini akan diberikan pangkat luar biasa. Pangkat luar biasa ini adalah satu tingkat di atas pangkat yang sebelumnya. Dan penyempatan ini langsung diberikan kepada para korban yang tadi juga kemudian dimakili oleh anggota keluarga pada saat prosesi persemayaman yang ada di Lanut Azur Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tentunya dengan adanya kenaikan pangkat ini diharapkan bisa memberikan penghargaannya setinggi-setinggi terhadap korban yang juga kemudian jatuh pada peristiwa Supertotanung di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Gika Amadona yang melaporkan langsung dari Taman Makam Palawan Suropati, Jawa Timur. Dan kenaikan pangkat ini juga dilakukan terhadap TNI Angkatan Udara yang gugur.